Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi atana ilwahidiyati bifadli rabbina Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal alihaya harulana rohbun karim wa anta yuhul kimadim pasfa'lana pasfa'lana indal karim Ya ayuhallahu salamullah alaika rabbini bismillah wa mdur ilayya sayyidi bin adrah mausilatil alhadratil alim ya rabbalan allahumma salli salimi ala muhammadin shabi'il umami wal alih waj'adil anama musyri'in bil wahidiyatil rabbil alamin ya rabbanawfir yasir ikhtawahdina Qurib wa alih bainana ya rabbana amata hadratul muqarram bahkiyai haji atul macjid ma'ruf mu'alih salawat wahidiyat wa ta'asallah huzirah wa radhiallahu'an hadratul muqarram kanjeng rama kehaji abdul latif majid qatasallah huzirah wa radhiallahu'an hadratul muqarram kanjeng kai abdul majid alif ikri rohdiallahu'an pengasuh perjuangan wahidiyah dan kondok pesantren gedung lo'al mu'al adoroh yang senang kiasa kita ikuti dan kita ta'ati kepada sekenyap jajaran khotimul wahidiyah baik dari tingkat kabupaten kota kecamatan desa serta imam-imam jamaah yang kami hormati kepada kepada bapak ibu pelaksana panitia pelaksana mujahadah sahaya yang kami hormati kepada kepada para bapak ibu tamu undangan yang berkenan hadir yang kami hormati dan kepada sahibun pahit beserta keluarganya serta kanak-kanakku yang kami cintai pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji tasyakur ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana atas limbahan tahri kita yahnya kepada kita bersama sehingga kita dapat dipertemukan dalam acara mujahadah syahriyah untuk itu mari kita ungkapkan rasa syukur kita dikawli alhamdulillah wabillah alamin sanjungan salawat salam barokah yang seindah-indahnya semoga selalu tercurah kebangkuan beliau baginda aku rasulullah salallahu alaihi wa sallam dan salam ikraman wa taktiman wa taktiman wa mahabatan yang tulus keherbaan beliau para wali-walinya Allah khususan khusus sultanul awliya beliau suhada shaman rojo Allah kami makmum kepada pembicara yang terdahulu untuk anak-anak silahkan semua maju ke depan karena ini gelombang anak-anak anak-anak maju ke depan ya ini di depan gak apa-apa yang minimal anak-anak dengarkan ya bapak ibu yang kami hormati khususnya anak-anak wahidiyah mari kanak-anak kita mengakhiri kegiatan ini dengan mengikuti kuliah wahidiyah anak-anak perjuangan wahidiyah tidak hanya memperjuangkan dalam sholawat wahidiyah tetapi juga bahayai memandang bahwa seluruh umat manusia semua jiwa itu punya hak untuk mendekat kepada Allah mendekat kepada Rasulullah s.a.w. maka insyaallah anak-anak hanya di wahidiyah ini yang melibatkan anak-anak secara khusus ikut langsung dalam perjuangan dan acara-acara mujahadah mulai dari mujahadah usulullah kalian wahai anak-anak kalian sudah memiliki jamaah jamaah kanak-anak sendiri mujahadah syahriah kalian juga punya jamaah sendiri sampai pada mujahadah rubus sana nifus sana hingga kubro kanak-anak diberikan tempat dan waktu tersendiri ini menunjukkan betapa istimewanya kanak-kanak padahal kadang-kadang kanak-kanak kalau di tempat lain kanak-kanak itu dianggap ngurusuhi di tempat lain itu kadang-kadang kanak-kanak dianggap ngurusuhi dianggap kurang penting kadang-kadang kadang-kadang kalau pas kumpulan pocah-pocah kalian pas kumpulan ikut sing cilik berponung beruai dan orang beruai kadang-kadang kalian disisihkan baik anak-anakku padahal padahal anak-anak berbandingkan orang tua hatimu lebih bercahaya berbandingnya orang tua jiwamu lebih bersinar dan lebih suci belum tentu yang tua itu bisa langsung ingat kepada Allah walaupun ketika sujuk ketika ribu sementara kalian sing kepengen belajar kadang disisihkan bening orang tua inilah kenapa Mbah Yai mengangkat kanak-kanak wahidia dari mulai dini bahkan Mbah Yai mendauhkan nek mujahada yang yang punya anak boyu diajak dalam acara mujahada karena anak yang jiwanya masih bersih itu tergantung dari apa yang didengarkan tergantung dari siapa yang mendidik tergantung siapa yang ngomong bapak ibu yang kandung hormati dan kanak-kanak yang saya cintai kita yang mengaku sebagai handa Allah dan umatnya Rasulullah tetapi hanya tahu sebuah lafat tidak tidak merasakan ketuhanan kemahabesaran Allah tidak merasakan kerosulan beliau Nabi Muhammad SAW dan dalam keadaan seperti ini itulah maka kita celaka Bapak-Ibu sekalian namun Alhamdulillah kita berhitung dalam perjuangan wahidiyah kita selalu diajarkan bagaimana cara mencintai Rasulullah dengan kita memperbanyak sholawat kepangkuan Nabi Muhammad SAW dengan sholawat wahidiyah sehingga kita pun bisa mendidik anak-anak kita dan bisa menjadi lebih bertanggung jawab atas dari yang anak-anak kita lakukan dulu sebelum mengenal sholawat wahidiyah kita hanya tahu yang penting memberi nafkah pada anak-anak memberi makan memberi pakaian pendidikan tapi dengan kita mengenal sholawat wahidiyah hati kita yang terlatih dengan nida Ya Zaidi Ya Rasulullah di setiap gerakan kita perbuatan kita perkataan kita kita diberikan kelembutan kelembutan hati walaupun berbeda-beda kelembutannya karena perkantum bagaimana kita berhubungan dengan Rasulullah SAW tapi setidaknya setelah kita mengamalkan sholawat wahidiyah kita diberi rasa khawatir biaya besok anakku yang tak tinggal mati biaya besok anakku gak diakoni umat kanjeng nabi biaya yang anakku gak kenalku setia Allah besok biaya aku dituntut akhirat dan anakku minimal kita yang sudah menjadi orang tua bapak ibu sekalian berintroteksi dirilah akan hal itu dan menejatlah kepada Allah agar anak-anak kita nantinya bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha anak-anak yang kenal akan Tuhan dan rasulnya bapak ibu yang kami hormat kita anak-anakku yang saya cintai apakah sebelumnya kita pernah berpikir bagaimana cara mencintai Rasulullah paling-paling kita hanya mengandalkan sholat kita yang kadang tidak tentu puasa kita ngaji kita yang itu pun belum tentu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi Alhamdulillah dengan mengamalkan sholawat wahubuya kita sedikit demi sedikit terbinding oleh guru rahani kita karena jarum wahubuya adalah ajaran yang bisa menghubungkan dari seluruh aspek kehidupan Bapak ibu yang kamu hormati Bukankah masa kita semakin pendek tak sadar kita semakin tua sudah siapkah kita akan datang waktunya dimana hari itu hari yang tidak akan tawar-menawar semua orang pasti akan mengalami kematian sudahkah kita siap berpisah dengan mereka anak-anak kita maka mari tingkatkan iman kita sempurnakanlah ahlak kita sempurnakanlah ahlak kita agar nanti dan semoga kita bisa bertemu dengan rasulullah s.a.w. dan rasulullah berkenan membimbing kita di saat kita dalam keadaan sakarat ul maut anak-anakku semuanya sebentar lagi mau lebaran apakah lebaran lalu anak-anakku itu fitri yang lalu minta maaf minta maaf minta maaf anak-anakku kemarin lebaran minta 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 maaf minta maaf sama orang tua minta maaf orang tua semuanya anak-anakku ojo wani karena orang tua terutama ibumu dan anak-anakku kalian itu sesungguhnya fitrah masih bersih kuekatu iku hasil berit didikan orang tua mukabeh sampai rasulullah mengingatkan kepada ayah dan ibumu punu mauludin yuladu alal fitrah fa inna abawahu yuhawidanihi awlu nasronihi awlu majisanihi semua anak itu lahir dalam keadaan fitrah hanya kedua orang tuanya bapak ibunya lah yang kemudian anak ini kenal Allah apa tidak apodadi yahudi apodadi nasrani apodadi macusi anak-anakku tahukah apa yang dirasakan ibunya ketika sedang mengandungnya ketika saya diceritakan oleh ibu yang sedang mengandung iku jarinya orang enak anak-anakku dan ketika kalian dilahirkan ke dunia anak-anakku bapak ibunya iku ngandeni 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 lang ngomati lingkuping kanan komat lingkuping kirimu karena kanakku dan itulah tugas orang tua disitulah pertama kali uang tuamu mengal kekwekabeh ning pangeran telinga telinga kanan di adeli telinga kiri di komati memperdengarkan nama Allah di telinga kalian ketika kalian terlahir ke alam dunia dan mengingatkan agar anak taat akan tanggilan-tanggilan Allah namun kenyataannya banyak anak yang lupa akan perintah Allah kepada burunya semua itu karena kurang didikan orang tuanya doa 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 kurang didikan kepada anak-anak kita anak tumbuh kita biarkan penting waris anak bergerung karosopo kita rapat dulu Bapak sekalian kita itu terlalu santai Bapak sekalian dari mana kita akan mendapatkan anak yang soleh dan soleha Bapak sekalian ketika kita juga sudah melupakan tugas-tugas kita sebagai orang tua dan dan kanak-kanak konek-konek beruntung dikenalkan sholawat wahidia sejak kecil kanak-konek dikenalkan wahidia sejak kecil dan ingat jangan pernah menyakiti hati kedua orang tua coba coba kalian lihat ibu-ibu yang sedang hamil anak-anakku dan kenapa Allah sangat melarang jika anak berani kepada orang tua karena anak yang berani sama orang tua terutama ibu itu tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah ibu-ibu sudah mengandung sembilan bulan anak-anakku dan orang hamil ibu jernih orang enak bocah-bocah kaya obah yuk orang enak bubuk miring yuk gak enak dikaya lenggah yuk tapi ibu selalu ngelus-ngelus ngelus-ngelus kanak-anakku dengarkan ini kanak-anakku merguk jernih ngelus-ngelus ibu-ibu orang-orang tekan jinnabi bapakku sekalian dan diaret-aret amal ibadahe hingga menjadi anak yang soleh dan soleha coba deneng lawang menteng bocah-bocah melakune meteng-meteng nah terus kepiye yang wis dilahir ke kok wani karawang tua ikut dosa anak-anakku dan tidak hanya ibu anak-anakku wis dilahir nak yang masih tetap repoti ibu turuni ibumu ikut ngeteni turunmu anak-anakku apa meneh yang tengah ungi koi nangis nyalok diambuan kadang ibu sampai sendeh karong gendong koi kapitur ibumu ikut gak rasul anak-anakku koi nangis di mimi air susu ibumu sampai rong tahun ngono ikut bocah-bocah koi dipelajari ngomong dengan ibumu barang iskede kok pintar bentah karo ibumu ikut dosa bocah-bocah dan Allah gak ngetrimo yang Allah bocah sampai ngelalani ritu waliden wal suh tulo suh waliden ritu ni orang anak-anakku dan marahnya Allah juga digantungkan kepada marahnya orang tua maka anak-anakku kalian yang masih punya orang tua bersyukurlah dikurangi nakalmu bocah-bocah secul-secul dikurangi anak-anakku dengarkan ini dikurangi nakalmu ojo nyentak marang ruang tuamu coba nyawangan konco-konco kamu seorang tua bocah-bocah ngaduhi bapak ibu bocah-bocah yang berbeku ikabih esif di toko kebakaian anjar esif bisa esif bisa gendeng karena orang tua bocah-bocah sementara menjepak anak-anakku pria ngongkut bisa marimah kami terakhir konek 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 kuburan bocah-bocah konek 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 aku sampai aku kok sambung ditinggalkan jeneng dengan itu kok aku orang yang bisa seneng-seneng bisa ditokok kekambiannya bisa ditokok dan bayangkanlah anak-anakku ini coba bayangkanlah anak-anakku yang kuih mau terjadi di Marengkoy kabeh kakakakakku sementara sempat bapak ibumu hormatilah kedua orang tuamu seperti akhlak rasulullah yang selalu mengajarkan agar kita patuh kepada orang tua dan kanjeng jahit abdul majid alih selalu mengajarkan seperti itu muka-muka yang tua muka-muka yang dibaringi sehat lahir patin kanak-anakku dibaringi riski sing jembar kanak-anakku dan barokah bapak ibu puasa kita sudah bertumpuk anak yang ada di hadapan kita ini inilah harapan kita untuk kita selamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak tahu sampai umur berapa kita bisa mendampingi anak-anak kita malaikat Israel datang dengan cara tiba-tiba maka janganlah berhenti menoakan mereka wahai para orang tua kita tidak tahu kapan kita akan berpisah dengan mereka kalau anak sudah mau berpikir sewaktu akan berpisah dengan orang tua dan orang tuanya pun sebaliknya maka disitulah hubungan batinnya akan berbangun antara anak dan orang tua bapak ibu yang kamu hormati janganlah jangankan menjadi orang tua yang sempurna untuk anak-anak kita kita yang sudah tua pun belum pernah bisa menjadi anak-anak yang sempurna untuk orang tua kita bersyukurlah yang masih punya ketua orang tua meskipun tangannya sudah kering-keriput kita masih bisa mengambung astone bapak ibu sekalian tapi orang tua kita yang sudah terbenam tanah kita yang sudah semakin tua seperti ini belum pernah bisa membalas kebaikan orang tua kita apalagi kita tidak mendidik anak-anak kita dengan baik kita yang menjadi anak tidak bisa menjadi anak yang patuh kepada orang tua kita menjadi orang tua pun tidak bisa mendidik anak-anak kita bapak ibu yang saya menghormatikan kanak-anakku yang kami cintai mari sebelum terlambat tunggu mari kusti Allah tawasul baru beli kajian nabi wahai kanak-anakku poca sampai kejadian kanak-anakku yang wong tuamu minggu dicapit nyawa dan isra'il para muka dan su'ul hati Allah anak-anakku dengan koykabih itu pasti dihijabah Allah anak-anakku karena koykabih itu masih bersih pasti dihijabah tur kusti Allah ini pasti kumun bilang pocah sing beruntun dosa kelem demak ke orang orang sana rasul Allah iku seneng bocah bocah gileng cari iku sing ak solawat dengan marah orang tuane semoga orang tua diberi kesulitan diberi cembah reski semoga anak-anak dalam perjuangan sholawat wanitiyah itu bisa menjadi anak yang soleh dan soleh bisa menjadi pejuang khawatir ila Allah warasulihi sallallahu alaihi wa sallam mari kita fokuskan hati ini kita hadapkan ke pangkuan begini Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mari kita berdoa dengan menggunakan sholawat wahidiyah Al-Fatiha 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 Allahumma ya wahidu ya ahadu ya wakidu ya jawabu salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Al-Fatiha Allahumma ya wahidu ya ahadu ya wajidu ya jawabu salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Al-Fatiha 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 Ya sabi al-harq salatu wa salam Alayka nura al-harq haadi al-anam Wa aslahi ya rafah ya kirimni Fakta tlak tawabata ya rafimni Wala aslahi ya saydi suwa qaha Imkardatum tu shahshan halika Ya sabi al-harq salatu wa salam Alayka nura al-harq haadi al-anam Wa aslahi wa rafah ya rafah ya kirimni Fakta tlak tawabata ur-raq Wala aslahi ya saydi suwa qaha Fa intarga kintu shahshan halika Ya sabi al-harq salatu wa salam Alayka nura al-harq haadi al-anam Wa aslahi ya rafah ya Mess~! Fakba tawabata ur-raq Wa atlahi ya saydi suwa qaha Fa intarga kintu shahshan halika ini tidak mengenak bocah-bocah iku mau perjuangan ikumu sing orang ngarep-ngarep timbal balikmu bocah-bocah iku nama ikumu turun beliau kanjeng Nabi bocah-bocah kanjeng Nabi ku lebih berjasa lebih lebih berjasa daripada orang tua kali yang lalu bocah-bocah ini tercermin tercermin pada titik-titik terakhir Rasulullah akan meninggal dunia kanak-kanaku ini dengarkan kanak-kanaku kalau kau gak mendengarkan nanti kau tidak akan mendapatkan apa-apa dari mujahat ini anak-anakku dengarkan ini anakku saat Rasulullah menjelang wafat kanak-anakku sudah beberapa hari Rasulullah bersakir tidak bisa hadir di masjid untuk mengimami sholat sampai suatu saat Rasulullah memanggil Abu Bakar untuk mewakili mengimami di Masjid Madinah hingga pada suatu ketik-ketik hari terakhir anak-anakku keluarga sudah berkumpul Syedina Ali Syedina Aisyah dan yang lain kemudian ada tamu Assalamualaika Ya Rasulullah Rasulullah menjawab Waalaikumsalam Fatimah siapa itu orang yang salah Fatimah menjawab ini adalah orang betwi hitam Wahyu Fatimah itu bukan orang betwi itu saudaraku Israel itu suruh masuk dia akan menyebut aku akhirnya dia dipersilahkan yang Fatimah menyangka itu adalah orang betwi padahal adalah Israel yang diutus Allah untuk mengambil nyawa Rasulullah s.a.w. kanak-kanakku kemudian Israel mater Ya Rasulullah aku diutus Allah untuk maaf menyebut ruhmu bolehkah cinta panjen dengan belum berita aku akan kembali tidak akan berani satu-satunya orang yang mau diambil nyawanya dimintai sinduhi adalah Rasulullah s.a.w. wahai saudaraku kalau itu perintah Allah silahkan aku ikhlas dan aku telah menunggu detik-detik semacam ini dengarkan ini dengarkan ini dengarkan ini suatu saat pasti mencari mencari bapak-bapak mencari apa-apa keluarga wispu mencari bapak-ibu wispu wispu ngomong bisa menunggu ketip-ketip lambungnya sesek ambilnya sesek wispu wispu orang bisa terus iyan bapakmu mati ibum mati koi arep kepiye esit bocah sobo singarep nyein mangan maring awakmu kabeh kanak-kanakku nyein duit sobo singen jajan ibu sobo beto-beto yanan ibu sobo arep ngepini koi kabeh anak-anakku mendingan koi bapaknya sogi kanak-kanakku ditinggal bunyong iyan orang tua kumlarat terus kebunyong kemudian rasulullah matur silahkan ku ambil nyawaku israel mulailah diambil ruh rasulullah s.a.w mulai dari kaki dari kaki kaki sudah tidak ada lagi unsur ruh kemudian terus naik naik terus anakku ketika ruh rasulullah sudah ditenggorokan misal sudah tidak lagi di alir ruh wis rasulullah matur sambat dan berucap ya Allah betapa sakitnya orang dicapet nyawanya ini anakku dan para bapak ibu tahukah kemudian rasulullah berkata ya Allah bolehkah sakitnya umatku seluruhnya ditanggung awal kabir ya Allah rasul sakitnya saya tanggungi semua saat ini juga ya Allah itulah pengorbanan rasulullah yang pertama kali anak-anakku bukan anaknya bukan istrinya bukan hartanya tapi yang diingat adalah umatnya anak-anakku anakku kalau kabir keiris hatim secuil rasa seluruh dunia ya Allah kulit tanggung kadeh rasa sakit betapa pengorbanannya yang takut bapak ibu sudah berjasa rasulullah lebih berjasa lebih jauh berjasa pengorbanannya kepada kita semua paham ibu sekalian kemudian ketika ruh makin naik makin naik anak-anakku semua orang sudah tegang dalam keluarga rasulullah s.a.w. rasulullah seorang bisa menggur bisa ketip ketip karena berucap lirik terus batimah marang palingan rasulullah apa yang di ucap tutup keluarganya tutupnya tutup entah tapi umatnya 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 belakang nabi yang dikaling-kaling belakang nabi walaupun walaupun sekalian bagaimana umatku nanti kalau aku sudah mati kuai kapu bocah-bocah wistitangis di belani belakang nanti nabi sop sing di pikir belakang nanti nabi yang masak orang itu lemah bocah-bocah iya kuai kapu termasuk kita semua bagaimana sekalian mari saat ini kita fokuskan kepada jasa-jasa belia rasulullah kita panggil kita panggil dengan cerita hati ini bagaimana sekalian jangan harum selamat selamat karam Terima kasih telah menonton 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 Saya ingatkan Terima kasih telah menonton Dan patuh Terima kasih Wassalamualaikum Wa alaikum Assalamualaikum